Dewi Maut, Jilid 39 Kita tinggalkan dulu Kaisar Ceng Tung yang sedang menuju Kota Raja untuk memulihkan kembali keadaan Kota Raja yang kacau karena penggantian Kaisar secara paksa itu, dan mari kita mengikuti perjalanan In Hang yang mengantar Ratu Hamila kembali ke Benteng Sabutai. Di dalam perjalanan kembali ke tempat suaminya ini, seringkali Hamila menangis dan dihibur oleh In Hang. Paduka sudah melakukan hal yang baik sekali dengan membantu membebaskan Sri Baginda Kaisar, mengapa Paduka selalu berduka? Hamila menarik napas panjang. En Cihong, engkau benar. Aku sudah mebebaskan orang yang kucinta dari bahaya, seharusnya aku bergembira. Akan tetapi, ahaha, perasaan mementingkan kesenangan sendiri belum juga mau meninggalkan aku. Padahal, demi keselamatannya, demi nama baiknya dan, demi negara terpaksa aku pun harus berpisah darinya, yang ada hanya ini, dia mengelus perutnya akan tetapi segera teringat bahwa dia harus merahasiakan kandungannya itu dari siapapun juga, karena itu tangannya yang mengusap perut itu terus menuju ke ikat pinggangnya dan dia mengeluarkan sesampul surat. Hanya ini yang diserahkan padaku, katanya pula dan In Hang kini baru mengerti bahwa Kaisar menyerahkan sesampul surat kepada Hamila. Untuk siapa tanyanya? Untuk suamiku, untuk Sabutai. Sri Baginda Kaisar dalam suratnya ini menyatakan terima kasih atas kebaikan Sabutai, dia menarik napas panjang lagi dan menyimpan surat itu ke dalam ikat pinggangnya, lalu memandang In Hang dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Aih, tiap kali aku memandangmu, sering timbul rasa iri di dalam hatiku, En Cihong. Iri hati. Kedudukan paduka begitu tinggi, sedangkan saya hanyalah seorang manusia pengembara. Justru itulah. Engkau memiliki kebebasan dan aku tidak. Engkau bebas pergi kemanapun menurut kesukaan hatimu, engkau bebas menentukan semua perbuatanmu sendiri, bebas memilih jalan hidupmu sendiri, dan terutama sekali bebas memilih kawan hidupmu sendiri. Aku? Ah, aku hanya seperti barang berharga yang dijual dan aku tidak boleh memilih pembeli. Aku tak pernah mengenal cinta kasih sebelum berjumpa dengan Kaisar Cheng Tung. Perjumpaan yang sangat terlambat, yang hanya mendatangkan kebahagiaan sejenak namun segera disusul perpisahan selamanya yang hanya akan mendatangkan duka saja. Kata-kata itu membuat In Hang termenung. Benarkah dia bebas dan bahagia? Bebas, memang benar akan tetapi dia yang semenjak dahulu bebas tidak lagi dapat menikmati kesenangan dari kebebasannya itu. Hanya orang-orang yang tidak bebas seperti hamila itu, yang akan dapat membayangkan betapa senangnya orang kalau bebas. Akan tetapi bahagia, dan cinta kasih. Memilih kawan hidup sendiri, otomatis tangannya meraba pedang Hang Chu Kiam karena dia teringat akan wajah Bun Hou. Heran dia, mengapa sering benar, di waktu pikirannya kosong termenung, di waktu dia mengenang akan nasib orang yang dilanda cinta kasih, dia selalu teringat kepada pemuda itu? Tanpa disadarinya pula, kedua pipi gadis ini menjadi merah dan dadanya berdebar aneh. Kini dia tidak lagi marah terhadap pemuda itu, karena ternyata pemuda itu tidak secara sembarangan saja menuduhnya membunuh orang, bukan fitnah kosong belakang. Maka, melainkan karena semua itu adalah perbuatan subonya yang mungkin saja oleh Bun Hou disangka dia. Namun, Bun Hou yang dia tahu amat setia kepada negara itu, tentu akan terkejut dan terheran-heran mendengar bahwa dia yang menyelundupkan Kaisar, yang menyelamatkan Kaisar keluar dari tahanan, padahal ketua Cien Ling Pai sendiri bersama pasukannya tidak pernah berhasil menolong Kaisar. Ingin dia bertemu dengan pemuda itu kemudian melihat bagaimana sinar mata pemuda itu memandangnya sesudah mendengar tentang jasanya terhadap Kaisar itu. Oleh karena keinginan yang timbul dalam hatinya inilah yang membuat In Hang tersentak kaget. Kemudian wajahnya menjadi makin berseri kemerahan ketika dia mendengar suara yang sudah amat dikenalnya, Hang Moi. In Hang segera menoleh ke kiri dan hampir saja dia lari menyambut pemuda yang muncul dari balik semak-semak itu. Kalau saja dia tidak ingat bahwa hal itu sangat memalukan. Maka dia cepat mengambil sikap dingin biasa, bahkan seolah-olah dia masih menyimpan kemarahannya dahulu. Hang Moi. In Hang memandang wajah tampan yang selama ini sering terbayang di depan matanya itu. Heran dia, karena wajah itu kini tidak marah lagi seperti dulu, pandang matanya tidak menyinarkan kemarahan dan penyesalan seperti pada pertemuan mereka yang terakhir. Hem, mau apa engkau menghadang perjalanan kami? Bun Ho hendak membuka mulut, akan tetapi pada saat dia melihat Hamila, dia cepat menjura dan berkata, Maaf, bukankah paduka ini ratu dari Raja Sabutai? Hamila memandang wajah tampan itu penuh perhatian kemudian dia mengangguk. Enci Hong, siapakah dia ini? Dia orang si bun, dia, dia kenalan saya, jawabin Hang sederhana. Lalu dia bertanya lagi, Bun Ko, engkau mau apa menjumpaiku? Aku, aku sudah mendengar semua perbuatanmu yang sangat gagah berani dan mulia, engkau telah membebaskan seri Baginda Kaisar. Hebat, aku kagum padamu, Hang Moi. In Hang menatap wajah itu dan jantungnya berdebar keras. Pandang mata pemuda itu memang seperti yang dia bayangkan tadi, penuh kagum dan takjub, akan tetapi, sinar penyesalan masih belum meninggalkan sinar matu itu, penyesalan karena dia disangka membunuh gadis dusun itu. Maka hatinya menjadi dingin kembali. Hem, kalau sudah begitu mengapa tanyanya, dingin dan angkuh. Dengan wajah berseri bun hou memberi hormat dan berkata, perbuatanmu itu hebat dan mulia, aku ingin mengaturkan terima kasih, Hang Moi. Apalagi aku pun mendengar betapa engkau mempergunakan Hang Cukiam untuk melindungi seri Baginda Kaisar. Aku kagum dan bangga sekali. Bun tai hiap, apakah hengkau sudah bertemu dengan seri Baginda Kaisar? Tiba-tiba saja hamila bertanya. Bun hou mengangguk membenarkan. Bagaimana kesehatan beliau? Tanya pula ratu itu. Bun hou terheran-heran melihat betapa ratu musuh ini begitu menaruh perhatian atas kesehatan diri Kaisar yang pernah ditawan oleh suaminya. Dia memang sudah berjumpa dengan ayahnya, akan tetapi karena tergesa-gesa, ayahnya belum menceritakan secara lengkap, apalagi tentang hubungan kasih antara ratu musuh itu dengan Kaisar. Terima kasih, kesehatan beliau baik-baik saja. Hem, jadi engkau mendengar semua itu dari Cialo Cian Pual, ketua Cien Ling Pai Kini In Hang bertanya. Benar, Hang Moi. Aku sungguh kagum mendengarnya dan aku cepat-cepat menyusul ke sini untuk membantumu apabila engkau menghadapi kesukaran. Ah, eh, Cialo Cian Pua juga yang telah mengutus aku karena beliau sedang tergesa-gesa berangkat ke kota raja bersama semua pengawal. Perlu apa engkau menyusah aku? Engkau sudah tidak sudi bekerja sama dengan aku. Lupakah engkau? Bun Ho mengerutkan alisnya karena ucapan Nona itu mengingatkannya akan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Akan tetapi, sebagai penyelamat Kaisar, engkau harus dibantu. Dan engkau masih menganggap aku sebagai pembunuh gadis dusun tak berdosa itu. Hem, tentang itu, eh, haha, bukti-bukti menunjukkan demikian. Siapa lagi kalau bukan, sudahlah, Hang Moi, aku tak mau membicarakan hal itu lagi. Yang penting sekarang aku harus membantumu mengawal Ratu Hamila kembali ke benteng Raja Sabutai sesuai yang diperintahkan oleh, oleh Cialo Ciam Pua. In Hang menjadi marah. Siapa sudi bekerja sama dengan engkau? Aku adalah seorang pembunuh. Nih, kau terima kembali pedangmu, bisa kotor bila terjatuh ke tangan seorang pembunuh terkutuk seperti aku. Dan Giyok Hang itu kembalikan padaku. Bun Ho mendekat saku bajunya. Perhiasan yang dulu dia terima dari gadis itu selalu dibawanya, menjadi teman yang tak pernah terpisahkan. Tidak akanku kembalikan. Tidak boleh. Huh, kalau begitu nih terima pedangmu. Tidak, aku pun tidak mau menerimanya kembali. Sejenak mereka berdua saling pandang, sama-sama memperlihatkan kekerasan hatinya, kemudian In Hang mendengus dan menyimpan kembali pedang yang sebenarnya amat disayangnya itu. Huh, sesuka mulah. Akan tetapi karena engkau seorang yang bersih, seorang yang suci, jangan dekat-dekat dengan pembunuh seperti aku. Lupakah engkau bahwa aku adalah Dewi Maut, kejam seperti iblis seperti pernah kau katakan. Dada gadis itu makin panas dan naik turun bergelombang karena dia teringat akan sikap Bun Ho kepadanya. Mari kita pergi saja. Dia menyambar tangan ratu hamila agak kasar dan mengajak ratu itu pergi meninggalkan Bun Ho. Pemuda ini masih berdiri bengong karena dia memang bingung melihat sikap Pin Hang dan dia kini memang mulai merasa ragu-ragu. Benarkah darah ini yang telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Kaisar, seperti yang dia dengar dari ayahnya? Benarkah darah segagah ini melakukan perbuatan serendah itu, membunuh gadis dusun yang lemah tak berdosa? Dia mengikuti terus dan selagi inhang berhenti, memutar tubuh dan hendak mementak, tiba-tiba terdengarlah suara berisik dan tahu-tahu tempat itu sudah dikurung oleh ratusan orang prajurit Sabutai, dikepalai oleh Hak Hiat Moli dan Pek Hiat Moko yang berdiri tegak memandang seperti patung yang hidup, menyeramkan sekali. Mereka berdua tak berkata apa-apa, hanya komandan pasukan itu yang cepat memberi hormat kepada Ratu Hamila dan berkata, Hamba diutus oleh Seri Baginda untuk mengawal paduka kembali ke benteng. Puteri Hamila mengerutkan alisnya. Kini aku pun sedang hendak kembali ke benteng dikawal oleh Enci Hang dan Bun Tai Hiap ini, Puteri Hamila memandang kepada Inhang dan Bun Hou dengan sinar mati melindungi, kemudian mengangguk kepada mereka. Mari, Enci Hang dan Bun Tai Hiap, marilah ikut bersamaku menemui suamiku, Seri Baginda Sabutai sehingga semua hal akan menjadi terang dan beres. Aku yang akan bertanggung jawab dan membela kalian kalau kalian dipersalahkan. Tadinya Enhang dan Bun Hou sudah bersiap untuk melawan, akan tetapi diam-diam Enhang amat khawatir akan keselamatan Bun Hou, Karena dia tahu betul betapa hebatnya kepandayan kakek dan nenek guru Sabutai itu, apalagi di situ masih ada ratusan orang prajurit yang sudah mengepung mereka berdua. Maka dia pun mengangguk. Bun Hou juga tak berbanyak membantah. Jangankan baru memasuki benteng Sabutai, biarpun disuruh memasuki neraka, kalau bersama Nona Hang itu, dia akan bersedia. Maka, berangkatlah mereka, diiringkan oleh ratusan orang prajurit yang seakan-akan mengawal mereka, kembali ke benteng di mana Sabutai sendiri telah menanti. Wajah Sabutai yang tadinya keruh itu seketika menjadi berseri-seri sesudah dia melihat istrinya melangkah masuk ke ruangan itu dengan agungnya. Dia segera bangkit berdiri dan memegang tangan istrinya, kemudian menuntunya duduk di atas kursi kebesaran, di sampingnya sambil berkata, Engkau harus menjaga kesehatanmu, jangan banyak terkena angin. Hamila memandang suaminya dengan mati merah membasah karena tangis tadi, lalu berbisik, Hamba, Kaisar. Raja Sabutai tersenyum kemudian menyentuh tangan istrinya. Aku memang bermaksud membebaskannya, dia mengangguk dan tersenyum sehingga legalah hati Hamila. Sementara itu, In Hang melirik ke seluruh ruangan. Dia tidak melihat Bung Taisu dan Hek Isyuan Kou. Akan tetapi Subonya sudah berada di situ, duduk di atas kursi dengan muka dingin dan mati membayangkan kemarahan. Tentu saja Subonya marah kepadanya, dan masih merasa penasaran dan malu karena dikalahkan oleh Ketua Chin Ling Pai. Dua orang kakek dan nenek guru Sabutai kini telah mengambil tempat duduk di belakang raja itu. Ada pun pembesar Wong Chin juga hadir di situ, bersama anak buahnya yang kini hanya tinggal tiga orang yang masih bisa diaandalkan, yaitu tiga orang bayangan dewa. Mereka itu agaknya belum tahu apa yang telah menimpa diri empat orang undangan yang membantu mereka, tidak tahu akan kematian Godi Sien Kou dan Hwa Hwa Chin Jin yang jenazah-jenazahnya dibawa pergi oleh Bung Taisu dan Hek Isyuan Kou. Komandan pasukan pengawal tadi melaporkan kepada rajanya mengenai Seng Ratu yang ditemukan di dalam hutan bersama In Hang dan pemuda yang sekarang ikut pula dibawa menghadap dan menyerahkan keputusannya kepada raja. Karena laporan itu dilakukan dalam bahasa mereka sendiri, baik In Hang maupun Bun Hou tidak tahu artinya, akan tetapi melihat wajah hamila yang tenang-tenang saja bahkan kelihatan lega, hati mereka pun tidak khawatir. Sesudah mendengarkan pelaporan komandan pasukan itu, Sabutai lalu memberi isyarat menyuruh mundur semua pasukan sehingga ruangan ini sekarang menjadi sunyi, hanya ada mereka dan Wong Chin bersama tiga orang bayangan dewa, Raja Sabutai, istrinya dan dua orang gurunya saja. Raja Sabutai kini menghadapi In Hang, memandang kagum kemudian dia berkata, Nona Hang, engkau sungguh menetapi janji, terus mengawal istri kami sampai kemanapun sehingga telah kembali pula ke sini dengan selamat. Sayang engkau menggunakan akal untuk meloloskan kaisar keluar dari benteng. Kenapa engkau tidak terang-terangan saja minta izin dariku? Apakah engkau tidak tahu bahwa memang kami tidak mempunyai niat untuk membunuhnya? Kalau memang kami bermaksud membunuhnya, maka sudah sejak lama dia kami bunuh. In Hang melirik ke arah hamila, kemudian dia menjura dan berkata dengan gagah, Saya sudah melakukan hal itu, dan memang saya menyelundupkan kaisar keluar dari tempat tahanan. Sesudah saya mengaku, maka terserah kepada kebijaksanaan paduka ucapan gagah ini sekaligus juga menyatakan bahwa dia tidak takut akan akibat dari perbuatannya itu. Mendengar ini tentu saja bunuh merasa khawatir sekali. Dia salah duga, menyangka bahwa In Hang hendak menyerahkan diri dan menerima segala hukuman, maka cepat ia berkata, harap paduka maafkan kelancangan saya. Akan tetapi sepanjang pengetahuan saya, bukanlah nona hang yang meloloskan kaisar, melainkan istri paduka, Seng Ratu. Sebagai seorang pengawal yang setia, tentu saja nona hang menyertai Seng Ratu ketika beliau meloloskan tawanan keluar dari benteng, maka tidak semestinya kalau kesalahan ditimpakan kepada nona hang. Semua orang memandang kepada pemuda itu, dan raja sabutai memandang dengan mat menyelidik. Sementara itu, hamila langsung berbisik kepada suaminya bahwa dia sudah menanggung keselamatan mereka dan agar pemuda yang menjadi sahabat baik nona hang itu jangan diganggu. Mereka saling mencinta, bisik Ratu itu akhirnya. Sabutai tersenyum dan mengertilah dia sekarang kenapa pemuda itu secara mati-matian mempertahankan dan membela nona hang. Juga In Hang terheran-heran bagaimana Bun Ho dapat menduga demikian tepat tentang larinya kaisar bersama Ratu Hamila. Dia tidak mengira bahwa pemuda ini adalah putra pendekar sakti Chia Keng Hang dan telah mendengar penuturan dari ayahnya tentang kaisar yang melarikan diri dibantu oleh Ratu Hamila itu. Orang muda, siapakah engkau Raja Sabutai bertanya, diam-diam-diam menaksir apakah pemuda itu pantas menjadi kekasih seorang pendekar wanita seperti In Hang? Nama saya, Bun Ho. Bun Ho masih tetap menyembunyikan si-nya, karena dia teringat betapa In Hang sendiri pun mengira dia si Bun. Lagi pula, di tempat seperti ini, perlu apa memperkenalkan diri yang sesungguhnya? Yang terpenting, kaisar telah lolos dan dia hanya berada di situ untuk melindungi In Hang dan juga untuk mencari ketiga orang musuh besarnya, yaitu tiga orang bayangan dewa yang kabarnya berada di situ. Sejak tadi pun dia sudah memandang-mandang ke arah tiga orang kakek yang duduk di belakang seorang pembesar Hang yang di akhirat tentulah Wang Chin, dan tiga orang kakek itu agaknya adalah orang-orang yang selama ini dicarinya, maka dia memandang penuh perhatian sampai dia ditanya oleh Raja Sabutai. Tiba-tiba Wang Chin berkata, Sri Baginda, harap Sri Baginda berhati-hati. Tidak salah lagi bahwa Nona Hang tentulah seorang matumete dari kerajaan, dan pemuda ini tidak syak lagi juga seorang matumete. Oleh karena itu, sudah seharusnya kalau mereka berdua ditangkap dan dihukum mati karena mereka terang-terangan telah meloloskan kaisar itu dari tahanan. Apalah yang dikatakan oleh Wang Tai Jin benar sekali tiba-tiba Peti Losian Fang Tuilok berkata sambil bangkit berdiri. Sudah sejak dahulu hamba semua tahu bahwa Nona In Hang itu adalah matematik musuh dan tentu sekali waktu akan mengkhianati paduka. Juga pemuda ini adalah orang jahat yang masih mempunyai perhitungan dengan hamba karena dia bersama Nona Hang telah membunuh dua orang saudara hamba. Melihat betapa para pembantu Wang Chin agaknya memusuhi In Hang dan Bun Hou, hati Raja Sabutai tertarik sekali. Memang di samping ambisinya untuk menjadi Raja Besar yang akan membangkitkan kembali kejayaan bangsa Mongol, Raja ini juga merupakan seorang yang keranjingan ilmu silat, gemar sekali menyaksikan pertandingan silat. Maka, melihat sikap kedua pihak ini yang agaknya bermusuhan, dia lalu bertanya kepada pemuda yang baru datang itu. Orang muda, benarkah engkau membunuh saudara mereka? Kalau benar, mengapa? Maaf Sri Baginda, mereka itu adalah orang-orang jahat yang tadinya berlima, menamakan diri lima bayangan dewa yang dengan keramat curang sudah menyerbu Chin Ling Pai di waktu ketuanya tidak ada, membunuh anak-anak murid Chin Ling Pai dan mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam dari Chin Ling Pai. Selain itu juga bersekutu dengan orang-orang jahat, dan kini bahkan menjadi kaki tangan pengkhianat ini dengan berani bunhou menuding ke arah Wong Chin. Maka sudah sepatutnya lah kalau saya, sebagai orang yang menjunjung tinggi kegagahan, menentang mereka dan dalam pertandingan saya berhasil merobohkan saudara mereka termuda yang bernama Toat Bengkau Busit Ketika orang itu hendak melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang tidak berdosa. Bohong kau peti losian membentak marah. Dan aku yang membunuh Hoi Gia Kang Chiok Likim ketika nenek cabul itu berbuat tidak patut terhadap seorang pemuda, In Hang kini juga bersikap berani. Sri Baginda, harap tangkap mereka dan hukum mampus. Mereka berdua sudah berani menghina saya dan menentang Sri Baginda Wong Chin menuding dengan marah. In Hang melirik pada subonya yang hanya memandang ke kanan dan kiri dengan wajah dingin. Diam-diam dadis ini merasa ngeri. Subonya adalah seorang yang aneh luar biasa, sukar diketahui isi hatinya. Kalau subonya berfihak kepada Wong Chin celakalah, pikirnya. Sementara itu, Bun Hong juga sudah siap-siap untuk mengamuk dan melindungi In Hang. Sebaliknya, In Hang tidak mengerti apa yang akan dilakukannya andai kata Raja Sabutai hendak menangkap Bun Hong saja. Apakah ia akan melindungi pemuda ini? Dia tidak dapat menjawab saat itu. Betapapun juga, kedua orang muda ini sudah merasa tegang dan mereka menanti saat-saat yang menentukan sambil memandang wajah Sabutai yang tersenyum-senyum misterius. In Hang menaksir keadaan. Kakek dan nenek di belakang Raja itu amat lihai dan kiranya Bun Hong bukanlah lawan seorang di antara mereka. Apalagi ditambah tiga bayangan dewa, para perwira dan begitu banyak prajurit, tentu mereka berdua tidak akan mampu menyelamatkan diri. Kecuali kalau gurunya berada di pihaknya, kalau memang demikian masih mending, walaupun agaknya dengan kekuatan mereka bertiga sekalipun masih amat sukar lolos dari benteng yang kuat ini. Agaknya keputusan itu juga merupakan hal yang amat sulit bagi Raja Sabutai. Dia tadi mendengar bisikan istrinya bahwa di antara In Hang dan Bun Hong terdapat hubungan cinta kasih, maka kalau dia menyuruh tangkap dan bunuh pemuda itu, tentu berarti darah perkasa yang sangat dikaguminya itu akan membela mati-matian. Akan tetapi kalau tidak ditangkap, seolah-olah dia tidak menghargai bantuan Wang Chin beserta kawan-kawannya dalam penyerbuannya keselatan yang hampir berhasil akan tetapi sekarang mengalami kemunduran hebat itu. Pada saat dia meragu, tiba-tiba Hamila menyentuh tangannya. Dia menoleh dan ternyata istrinya menyerahkan sesampul surat. Harap paduka baka ini dulu, disik Hamila. Sabutai tertarik sekali dan hatinya tegang ketika mengenal surat yang datang dari Kaisar Cengtung itu. Dia membuka sampulnya, mengangkat tangan kiri sebagai isyarat supaya semua orang diam dan menunda pembicaraan, kemudian dia mulai membaca surat yang ditulis dengan huruf-huruf halus dan indah itu. Raja Sabutai yang saya hormati. Anda mengetahui betapa Wong Chin yang hianat telah melemahkan saya dengan racun berupa Aziz Ha yang seperti ular itu, sehingga saya sampai terjebak dan menjadi tawanan Anda. Akan tetapi saya kagum kepada Anda yang berbahagia dan yang memiliki seorang ratu yang amat mulia. Semoga Anda hidup berbahagia dengan keluarga Anda. Kini saya telah bebas. Saya akan menemui bala tentara saya dan menghentikan perang antara kita. Mengingat akan kebaikan Anda dan ratu, maka bila Anda suka mundur dan menarik pasukan, Anda akan tetap menjadi sahabat kami dan saya akan menjadi wali dari putra Anda kelak. Sebaliknya, apabila Anda melanjutkan penyerbuan ke selatan, kami akan membasmi semua pasukan Anda dan akan mempersilahkan ratu untuk hidup terhormat dan terpuji di dalam istana kami. Sekian dan kemudian terserah kebijaksanaan Anda. Tertanda, Kaisar Cheng Tung. Sabutai menyimpan surat itu kemudian tersenyum lebar sambil melirik ke arah istrinya. Dia memandang mereka semua seorang demi seorang, kemudian yang terakhir kepada Wang Chin, dan berkatalah dia dengan suara lantang. Kami memutuskan agar urusan ini ditunda dulu. Nonahang dan pemuda ini tetap menjadi tamu-tamu kami yang diawasi dan tidak diperkenankan keluar dari benteng. Juga harap Wang Taijin dan para pembantunya tidak sembarangan turun tangan sehingga menimbulkan keributan. Kami hendak melihat perkembangannya dulu. Hendak kulihat apakah Kaisar Muda itu betul-betul berkepandaian begitu hebat untuk merampas kembali kedudukannya kemudian menarik mundur pasukan seperti yang dijanjikannya. Hahaha Sabutai tertawa, lalu mengajak istrinya memasuki ruangan sebelah dalam. Persidangan itu bubar dan sepasukan pengawal lalu mengantarkan Bun Hou ke dalam sebuah kamar tamu dan selanjutnya pemuda ini terus dikawal dan diawasi. Demikian pula In Hong dan Yo Bi Kiok, maklum bahwa mereka diang-diam diawasi oleh kakek dan nenek guru Sabutai. Semenjak peristiwa kekalahan Yo Bi Kiok dari Chia Keng Hong, guru ini bersikap dingin terhadap muridnya dan tidak pernah menegur. Akan tetapi In Hong pun dalam saja karena makin lama semakin terbukalah matanya betapa subohnya itu memiliki watak yang aneh, tidak lumrah, kadang-kadang ganas dan amat kejam sehingga dia merasa tidak senang dan juga berduka. Karena sesungguhnya, subohnya itulah yang selama ini dianggapnya sebagai orang yang paling baik baginya. Sementara itu, atas bantuan Chia Keng Hong, Kaisar Cheng Tung cepat mengadakan kontak dengan para menteri dan jenderal yang setia padanya. Untung baginya, kebetulan sekali bala tentara yang dikerahkan ke utara untuk menghalau pasukan Sabutai ditimpin oleh Jenderal Bao Chiang, seorang jenderal yang setia kepadanya dan menjadi sahabat baik pendekar Chia Keng Hong. Mula-mula Kaisar disembunyikan lebih dahulu oleh Chia Keng Hong, dan dia sendiri pergi menghadap Jenderal Bao Chiang. Di tempat ini, Chia Keng Hong berjumpa dengan Yap Kun Liong yang seperti banyak orang-orang gagah dari seluruh penjuru beramai-ramai menjadi sukarelawan membantu bala tentara pemerintah untuk menghadapi kaum pemberontak dari utara. Sebelum berbicara dengan Jenderal Bao Chiang, Chia Keng Hong menemui Kun Liong lebih dulu dan dari Yap Kun Liong inilah yang menyelidiki keadaan Jenderal itu sekarang hingga dia merasa yakin bahwa Jenderal Bao ini pun tidak setuju. Itu akan pengangkatan Cheng Ti yang dipaksa menggantikan kedudukan Kaisar Cheng Tung yang tertawan pemerontak. Dengan singkat Sia Keng Hong lalu bercerita kepada Yap Kun Liong betapa adik kandung Kun Liong yang bernama In Hong sudah berhasil menyelamatkan dan meloloskan Kaisar dari dalam tahanan pemerontak. Kun Liong terkejut dan girang bukan main. Tadinya dia sudah merasa kehilangan adiknya yang dianggapnya telah menyeleweng dan menjadi seorang yang kejam seperti gurunya, Yobi Kiyok. Akan tetapi siapa tahu kini malah berjasa besar. Supek, dimanakah dia sekarang? Dia menjadi pengawal ratu, istri Sabutai. Kini dia kembali ke benteng Sabutai, dan aku sudah menyuruh Bun Hou untuk menyusul dan melindunginya kalau-kalau ada bahaya yang mengancamnya, karena aku sendiri harus cepat-cepat membantu Seri Baginda Kaisar menghubungi para Jenderal. Kalau begitu saya akan menyusul ke sana, Supek. Sebaiknya begitulah. Kun Liong memberi hormat dan berkelebat pergi, diikuti pandang Matu Chia Kenghang yang merasa kasihan sekali kepada pendekar itu. Dia pun tahu bahwa sampai sekarang, kematian istri Kun Liong yang mengakibatkan banyak malapetaka itu masih juga belum terbongkar rahasianya dan tentu semua usaha penyelidikan terhenti oleh adanya perang melawan pemerontakan. Bahkan penyelidikan putranya dan dia sendiri tentang pedang pusaka Siang Bok Kiam pun terhenti. Memang semua kepentingan pribadi terpaksa harus dikesampingkan untuk mendahulukan kepentingan negara dan bangsa. Apalagi menghadapi ancaman dari orang-orang Mongol yang pernah menjajah tanah air selama hampir satu abad lamanya itu. Kemudian Chia Kenghang pergi menghadap Jenderal Bao dan dalam pertemuan antara dua sahabat lama, karena keduanya dahulu merupakan pembantu-pembantu Panglima Besar The H.O.O. Terdapat kegembiraan besar dan di sini Chia Kenghang menjajahi isi hati Jenderal Bao, karena biarpun dia sudah mendengar keterangan dari Kun Liong, namun dalam urusan diri Kaisar dia harus berhati-hati. Setelah dia yakin benar bahwa Jenderal ini benar-benar masih setia kepada Kaisar Chengtung, Chia Kenghang lalu memancing. Akan tetapi, Bao Goanswe, bukankah Kaisar Chengtung adalah Kaisar yang amat lemah, yang mudah saja dipermainkan oleh Taikam yang hianat, dan mudah pula tunduk oleh selirnya yang bernama Aziz Ha. Jenderal Bao mengerutkan alisnya yang tebal. Memang benar, namun saya mengenal betul watak beliau semenjak kecil, Chia Tai Hiap. Beliau adalah seorang yang sesungguhnya memiliki budi baik, dan seorang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan besar untuk menjadi seorang Kaisar yang baik. Pribadinya baik, dia gagah berani menentang segala kesukaran. Kalau dia berubah lemah, hal itu adalah karena pengaruh silaknat Wong Chin, si kebiri penghianat itu. Betapapun juga, pengangkatan Kaisar Chengti hanya terpaksa karena Kaisar Chengtung tak ada beritanya, mungkin sudah tewas di dalam tahanan dan untuk itu, kami telah bersumpah untuk membalas dendam, untuk membasmi Sabutai dan semua anak buahnya dia memukulkan tinjungnya yang besar ke atas meja. Seandainya Kaisar Chengtung ternyata masih hidup dan berhasil meloloskan diri dari tawanan, Bagaimana, Ba Ogo Answe? Metu yang lebar itu memandang tajam. Tidak mungkin. Sudah terlambat. Mereka yang berambisi mencari kedudukan tinggi telah memperjuangkan agar selama ini Kaisar Chengtung tidak ditolong dan agar mereka dapat mengangkat Kaisar lain yang dapat mereka permainkan. Kelompok pengganti orang-orang semacam Buang Chi ini memang banyak terdapat di dalam isana dan tidak lama lagi Kaisar baru akan jauh lebih lemah lagi daripada Kaisar Chengtung. Akan tetapi seandainya Kaisar Chengtung masih hidup dan lolos? Tidak mungkin. Harapan kosong belaka. Go Answe, sudah lupakah Go Answe pada ajaran Panglima GHO bahwa dalam setiap keadaan kita tidak boleh sekali-kali berputus asa? Apabila belum ada bukti-bukti bahwa Kaisar Chengtung telah meninggal dunia, mengapa Go Answe mengatakan tidak mungkin dan harapan kosong belaka? Kini jawablah, andai kata beliau masih hidup dan sekarang dapat muncul di sini, apa yang akan kau lakukan? Jenderal itu bangkit berdiri, menatap wajah pendekar itu penuh selidik. Tiba-tiba saja dia memegang dan menekan tangan pendekar itu dengan tangannya yang besar dan kuat, kemudian matanya menjadi basah. Cia Tai Hiap, engkau satu-satunya orang yang paling kuhormat karena kegagahanmu dan kupercaya karena kesetiaanmu. Katakanlah, apakah benar beliau masih hidup? Duduklah, Go Answe. Lebih baik kau jawab dahulu pertanyaanku tadi. Apa yang akan kau lakukan kalau beliau masih hidup dan muncul di sini? Demi Tuhan, aku akan membantu beliau memperoleh kembali singgah sana beliau karena itu adalah haknya. Kalau Sri Baginda Kaisar Chengtung masih hidup, maka Kaisar yang baru itu tidak sah. Hem, bagaimana akan kau lakukan hal itu begitu mudahnya? Kaisar baru itu memiliki banyak pendukung dan tentu akan terjadi perang saudara. Tidak, sebagian besar bala tentara berada di bawah komandoku. Dan sisa pasukan di dalam pun ditimpin oleh sahabat-sahabatku yang setia kepada Kaisar Chengtung. Hanya ada beberapa orang jenderal yang mengepalai pasukan-pasukan pengawal dan pasukan-pasukan pinggiran yang kekuatannya tidak berarti. Terlebih dahulu aku akan mengadakan pembersihan, menekan mereka atau menyingkirkan mereka kalau memang perlu. Akan tetapi betulkah dia memandang penuh harap? Sekarang Chia Chengtung sudah merasa yakin. Dia mengangguk lantas berkata, lekas sediakan pasukan penjemput dan kereta. Jenderal Ba'o merangkul Chia Chenghang dan kepalan tangannya yang besar menghapus dua titik air matanya. Kau hebat, Tai Hiap. Kau hebat sekali telah menyelamatkan Kaisar. Usaha puluhan ribu prajurit tidak berhasil, akan tetapi engkau seorang diri dapat. SSSSTT, jangan tergesa-gesa menguji. Engkau akan mendengar sendiri dari beliau siapa yang menyelamatkan beliau. Mari. Malam itu juga, Jenderal Ba'o Chi yang sendiri bersama Chia Chenghang memimpin pasukan menjemput Kaisar Chengtung. Setelah berhadapan dengan Kaisar, Jenderal Ba'o segera menjatuhkan diri berlutut sambil meruntuhkan beberapa titik air mata. Akan tetapi, dengan manis budi dan tenang Kaisar itu berkata, Bangkitlah, Jenderal Ku yang setia. Dan mulai saat ini, perintahkan untuk menarik mudur semua pasukan, jangan lagi mengejar pasukan Sabutai. Jenderal itu bangkit dan memberi hormat. Terkejut menerima perintah pertama yang aneh itu. Siap, Sri Baginda. Akan tetapi, bolehkah hamba menerima penjelasan? Kaisar tersenyum angkuh. Apabila dia diserang, dia akan mempertahankan mati-matian dan mungkin akan mengorbankan banyak pasukan kita yang kini perlu kita kerahkan ke selatan. Dan aku menjamin bahwa kalau dia tidak diserang, dia akan mundur. Kini dia telah tahu akan kekuatan kita dan kekalahannya merupakan pelajaran baginya. Dia kelak dapat menjadi sahabat yang baik. Kaisar tersenyum lagi, sebab teringat akan suratnya dan akan pengaruh hamila atas diri suaminya. Cia Keng Hang yang tidak tahu akan urusan sedalam-dalamnya, diam-diam juga merasa heran sekali. Kaisar lalu diiringkan ke dalam benteng. Karena taat akan perintah Kaisar, Jenderal Bao menarik kembali semua pasukan yang mengulung benteng Sabutai, hanya meninggalkan sedikit pasukan untuk melakukan pengintaian. Hal ini pun segera diketahui oleh Sabutai yang tertawa dan mengangguk-angguk. Hebat Raja Mongol ini berkata, Memang dia hebat, jauh hebat daripada aku, dalam banyak hal, dalam banyak hal, dia teringat akan kandungan di dalam perut istrinya dan tersenyum lebar penuh kebanggaan bahwa kelaknya akan menjadi ayah dari seorang anak keturunan Kaisar yang demikian hebat. Sesudah berunding dengan Kaisar, Jenderal Bao yang dibantu oleh Cia Keng Hang yang kini untuk sementara bertindak sebagai pengawal Kaisar pribadi, langsung melaksanakan rencananya. Tentang kembalinya Kaisar Ceng Tung masih dirahasiakan dan Jenderal itu menyusun kekuatan untuk mengembalikan singgah sana kepada Kaisar Ceng Tung. Para Menteri dan Jenderal yang setia terhadap Kaisar Ceng Tung tentu saja menyambut dengan penuh kegembiraan, namun di pihak para pengejaran bis yang telah mengangkat Kaisar Ceng Ti secara paksa, tentu saja dengan mati-matian mempertahankan Kaisar Ceng Ti, karena turunnya Kaisar baru dari tahta serta kembalinya Kaisar lama ke istana berarti hilangnya kedudukan baru mereka yang mulia. Kembali merupakan bukti yang nyata betapa semenjak sejarah tercatat orang, semua pertikaian, semua permusuhan dan semua peperangan terjadi sebagai akibat daripada pengejaran ambisi dan cita-cita, baik perorangan maupun kelompok yang sesungguhnya sama saja, karena kelompok hanyalah merupakan sekumpulan orang-orang lemah yang tidak percaya kepada dirinya sendiri lalu menggantungkan kepercayaan mereka kepada beberapa gelimpir orang dan mengoperambisi beberapa gelimpir orang itu sebagai tujuan cita-cita mereka sendiri. Betapa banyak terjadi sejak dahulu. Raja demi raja ditumbangkan dari kekuasaannya oleh raja lain yang pada gilirannya selalu terancam akan digulingkan pula oleh kekuasaan lain yang ingin mencapai apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya dan yang dinamakan cita-cita atau ambisi. Cita-cita atau ambisi bukan lain hanyalah keinginan kita akan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang lain daripada yang ada sekarang, yang lain daripada apa yang berada di tangan kita, lain daripada apa yang kita miliki, yang kita anggap jauh lebih bagus dan lebih menyenangkan daripada yang ada sekarang. Dengan pandangan seperti ini, metu yang ditujukan kepada hal-hal yang belum ada, yang dianggap lebih menyenangkan, tentu saja yang ada sekarang tampak sama sekali tidak menyenangkan, atau bahkan tidak nampak sama sekali. Jelaslah bahwa cita-cita atau ambisi itu hanyalah pengejaran pada kesenangan belaka, kesenangan yang dibayang-bayangkan akan membuatnya bahagia. Padahal kalau yang dinamakan cita-cita itu tercapai, kepuasan hanya dirasakan sebentar saja karena matu sudah mulai lagi memandang jauh, bercita-cita yang lain lagi, mengejar kesenangan yang lain lagi, yang dianggap lebih daripada yang telah diperolehnya itu. Demikianlah, hidup lalu menjadi gelanggang pengejaran cita-cita yang akibatnya hanya dua, yaitu bila tak tercapai menjadikan kecewa dan putus asa, bila tercapai menjadikan bosan dan mengejar yang lain lagi. Dan lebih celaka lagi, pengejaran-pengejaran demi tercapainya cita-cita atau ambisi yang padahal kekatnya hanya merupakan kesenangan terselubung itu, seringkali dilakukan dengan care bagaimana saja, kadang-kadang kotor dan kejam bukan main, demi untuk memperoleh yang dicita-cita atau dikejarnya. Betapapun care pengejaran keinginan itu diperhalus, dijaga agar tidak menyeleweng daripada kebenaran, tetap saja di dalamnya terkandung unsur untuk kepentingan diri pribadi, dan karena setiap orang mengejar keinginannya masing-masing, maka tentu saja tidak mungkin dapat dirilakan lagi terjadilah bentrokan-bentrokan, sikut-sikutan, jenggal-jenggalan demi untuk memperoleh apa yang diinginkan. Seperti si kelompok kanak-kanak memperebutkan layang-layang yang putus talinya. Apapun akan mereka lakukan demi memperoleh layang-layang itu. Oleh karena cita-cita inilah maka timbul perbuatan-perbuatan yang rendah, timbul perang dan permusuhan dan timbul care-care yang kotor dan keji, timbul pegangan kejam bahwa cita-cita atau tujuan menghalalkan segala care. Dan kalau sudah begitu, silah kalah manusia. Demikian pula dengan kerajaan di mana terjadi perebutan tahta itu. Fihak menteri dan jenderal yang bersimpati kepada Ceng Tung, yang masih setia kepada Kaisar lama ini, mempergunakan segala daya upaya dan kekuatan mereka untuk menggeser Kaisar baru dan mendudukan kembali Kaisar Ceng Tung ke singgah sana. Sedangkan mereka yang berkedudukan tinggi, para pendukung atau pengangkat Kaisar Ceng Tung, mempertahankan kedudukan Kaisar baru ini yang sesungguhnya hanya dipergunakan sebagai alat untuk mencapai keinginan mereka sendiri, yaitu memperoleh pangkat dan kemuliaan, maka terjadilah ketegangan dan kekacauan di dalam istana Kaisar. Oleh karena maklum bahwa tentu akan timbul usaha pihak lawan untuk membunuh Kaisar Ceng Tung, maka Kaisar ini disembunyikan di dalam rumah gedung seorang pembesar bernama Liang Kun Ong, seorang pembesar berdarah bangsawan dan masih terhitung keluarga biarpun agak jauh dengan Kaisar Ceng Tung dan yang termasuk seorang yang setia kepada Kaisar ini. Dan tentu saja pendekar sakti Chia Keng Hang selalu mengawal Kaisar karena pendekar ini juga maklum bahwa sebelum Kaisar itu menduduki kembali singgah sananya, maka keselamatannya tidak terjamin. Sementara itu, General Bao cepat memperjuangkan kembalinya Kaisar Ceng Tung melalui saluran-saluran yang resmi. Malam itu sungi sekali dan Kaisar Ceng Tung sudah beristirahat. Seperti biasa selama tinggal di dalam gedung itu yang telah berjalan belasan hari, Chia Keng Hang tidur di sudut kamar, hanya teraling dirai dari pembaringan yang menjadi tempat tidur Kaisar Ceng Tung. Akan tetapi, tentu saja Chia Keng Hang hanya menidurkan tubuhnya belaka, sedangkan kewaspadaannya tidak pernah tidurnya nyak sehingga andai kata ada sedikit suara saja, suara yang tidak wajar, tentu dia sudah meloncat dan tahu-tahu sudah berada di dekat pembaringan Kaisar untuk melindunginya. Hal seperti ini tidak mengherankan bagi seorang ahli ilmu silat tinggi, sebab kewaspadaan seakan-akan sudah mendarah daging pada seluruh aurat syarafnya seperti sudah menjadi semacam naluri yang biasanya hanya dimiliki oleh binatang-binatang yang perasaannya sangat peka. Tentu saja bukan hanya Chia Keng Hang seorang diri yang menjadi pengawal menjaga keselamatan Kaisar Ceng Tung. Chia Keng Hang merupakan pengawal pribadi yang selalu berdekatan dengan Kaisar, akan tetapi masih ada lagi sepasukan istimewa, yaitu pasukan pengawal Kuku Garuda yang dulu pun menjadi pengawal-pengawal dalam istana Kaisar Ceng Tung. Ketika terjadi penggantian Kaisar, pasukan ini meloloskan diri karena mereka masih setia kepada Kaisar Ceng Tung. Mereka itu segera menyebar dan menjadi buronan, ada yang bergabung dengan barisan yang berada di bawah kekuasaan Jenderal-Jenderal yang setia kepada Kaisar Ceng Tung, akan tetapi ada pula yang kembali ke dusun. Kini yang dapat dikumpulkan oleh Jenderal Bao hanya tersisa 20 orang dan dengan senang hati mereka ini menerima tugas melindungi dan mengawal Kaisar Ceng Tung di dalam gedung Pangeran Liang Kun Ong. Biarpun sudah ada 20 orang pengawal Kuku Garuda yang boleh dipercaya ini, yang rata-rata mempunyai kepandayan cukup tinggi, Namun Cia Keng Hang tidak pernah lengah karena dia maklum bahwa apabila pihak musuh mengirimkan seorang pembunuh bayaran yang tinggi tingkat kepandayannya, dengan mudah saja pembunuh itu akan dapat melalui penjagaan para pengawal itu. Oleh karena itu, meskipun pada malam hari yang sunyi dan dingin itu penjagaan seperti biasa dilakukan dengan ketat, tetap saja Cia Keng Hang yang kelihatan tidur pulas itu sebenarnya masih dalam keadaan waspada. Bunyi kentongan ronda malam menyatakan bahwa waktu itu sudah persis tengah malam. Telinga pendekar sakti yang masih tidur itu dapat jelas mendengar dan kewaspadaannya membuat dia mengerti bahwa suara itu adalah suara kentongan yang menunjukkan waktu, maka dia pun terus tidur dengan napas teratur. Akan tetapi, ketika ada suara berkeresekan di atas genteng gedung, seketika pendekar ini membuka mata, dilain saat tubuhnya sudah berkelebat seperti terbang cepatnya dan tahu-tahu dia sudah berada di tepi pembaringan kaisar yang ternyata masih tidur pulas. Dengan pendengarannya yang tajam ketua Cien Ling Pai ini mengerti bahwa yang datang lebih dari satu orang, maka dia cepat mengambil keputusan. Tanpa membangunkan kaisar, tangannya bergerak menotok pundak kaisar cengtung sehingga kaisar itu tertotok lemas dalam keadaan tidur, lalu cia kenghang memondong tubuh kaisar, disembunyikan di bawah kolong pembaringan dan dia sendiri lantas naik ke atas pembaringan itu, menggunakan selimut kaisar menutupi tubuhnya sebatas lehe ke bawah, menggantikan tempat kaisar. Dengan care ini dia hendak menjebak pihak musuh tanpa membahayakan kaisar, karena kalau dia melakukan perlawanan secara berterang, dia khawatir bahwa pihak musuh akan menyerang dari berbagai jurusan yang tentu saja baginya akan amat menyulitkan untuk dapat melindungi kaisar dengan sebaiknya. Suara berkersekan makin dekat dan kini tiba tepat di atas genteng kamar itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara jerit-jerit tertahan di luar kamar, di mana biasanya terdapat dua orang pengawal yang menjaga siang malam secara bergilir. Suara ini disusul pula dengan suara-suara yang sama, seperti orang yang tidak sempat menjerit lagi lalu roboh dari luar jendela sebelah kiri dan dari atas genteng. Hem, mereka sudah mulai turun tangan, pikir Chia Keng Hong, seluruh urat syarafnya menegang dan semua panca inderanya siap sedia. Sing-sing-sing. Tetap seperti yang sudah diduganya semula, sinar-sinar merah halus itu meluncur cepat sekali dari tiga jurusan. Dalam waktu bersamaan, sinar-sinar merah halus itu menyerang ke arah pembaringan, tepat ke arah tubuhnya, dari luar jendela dan dari dua arah di atas genteng. Andai kata dia masih berjaga dengan berdiri di dekat pembaringan, akan repot juga lah jika dia harus menyelamatkan Kaisar menghalau sinar-sinar merah yang datangnya dalam saat berbareng dari tiga jurusan bertentangan itu. Dia tahu sinar-sinar apakah itu, maka kedua tangannya bergerak dari bawah selimut, jari-jari tangannya menjepit jarum-jarum halus yang berbau harum. Jarum yang mengandung racun halus dan apabila memasuki kulit akan mendatangkan kematian seketika.